Hai ahli ilmu banyak yang enggak punya uang Pak Hai Imam Malik nah itu sampai jual atap rumahnya itu dijual buat belajar ilmu dulu Imam Shafi'i-imam Shafi'i-imam Shafi'i dulu awalnya memang walaupun nanti sempat belum jadi pemimpin tapi banyak ahli ilmu yang tidak punya harga juga Hai begitu pula orang-orang dengan potensi macam-macam makanya Hai untuk itulah ketika orang berharta orang diberikan Allah amanah harta dia harusnya menjadikan amal hartanya itulah yang akan dia pakai untuk menghadap Allah subhanahu ta'ala sebagaimana ahli ilmu dengan ilmunya Panglima perang dengan keahlian strategi diperangnya dan seterusnya Hai Khalid bin Walid kan kita tahu itu Panglima enggak ada duanya dalam sejarah Islam enggak ada dua sampai hari ini enggak ada duanya Pak enggak ada panglima kayak Khalid Hai antum boleh pelajari enggak ada Pak Khalid itu sudah ditulis oleh para jenderal hari ini tentang Khalid bin Walid Hai tapi enggak ada orang kayak Khalid Panglima kayak Khalid itu enggak ada sampai hari ini itu ya kelemahannya ada Pak kalau bicara ilmu ya apalagi di awal-awal itu sudah jadi Panglima Hai menurut riwayat Khalid tuh hafalan Qur'annya banyakan bapak-ibu Hai ayo sudah hafalannya ad-duha kebelakang sudah kan kalau Panglima harus jadi imam Pak ya kan Panglima jadi imam ngimami sholat salah pula Hai jawab gitulah ditanya Khalid Hai masalah surat pendek aja kamu salah Hai Khalid jawab Pak kata Khalid shagholanil jihad anil Qur'an itu buat Khalid pantas ngomong gitu kalau kita enggak pantas banget ngomong gitu Hai jadi jangan ditiru kalimat ini ya Hai jangan ditiru Hai saya sudah bilang ada tulisan di bawah sini don't try at home Oke nggak cocok buat kita kenapa tuh baca Khalid Khalid pantas ngomong begitu saya sibuk sekali dengan jihad Hai artinya gini maksud saya adalah orang tuh punya peran-peran tuh yang maksimal gitu mungkin dia kurang di sisi lain itu manusia enggak ada yang sempurna Hai imam Malik menghasilkan Imam Syafi tapi mama lagi miskinnya Masya Allah nggak bisa menggerakkan orang dengan hartanya ada orang-orang berharta dia bisa gerakkan orang dengan hartanya dia bisa sokong ahli ilmu itu ada Panglima perang seperti Khalid ilmunya enggak seberapa Pak Oh sampai Nabi aja marah sama Khalid sampai Nabi berkata ya Allah saya berlepas diri dari apa yang dilakukan Khalid Saking apa yang dilakukan itu ya salahnya fatal gitu menurut Ya begitulah tapi Masya Allah artinya orang punya peran-peran istimewa dibidangnya Terima kasih Terima kasih.